Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan trip gabut ya Ini atlias trip random aja Dan dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Wonogiri ke Sukoharjo Dengan menggunakan STJ Samoa Dengan menggunakan bodi Avanti H9 ya Untuk status mode-nya ini berstatus self Dan untuk bagian livery-nya ini bisa kalian dapatkan di grup Avanti serisnya ya Dengan status free limit group ya Oke, sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung aja kita akan mulai ya Disini kita sudah di luar dari terminal Wonogirinya Dan untuk mesinnya ini seperti di aslinya menggunakan mesin Scania K410 Tapi dengan balutan Avanti H9 ya Dari karusari tentrem Dan ngomong-ngomong ini sudah hampir satu bulan ya Dari berita updatean busit 3.7 Sekarang belum ada kabar lanjutan Kemungkinan sih beberapa bulan lagi ya Karena untuk updatean itu sangat besar sekali Seperti perombakan map dan ada juga penambahan mapnya Dan ada perbaikan di dalam grafisnya ya Mungkin peningkatan dari grafik di busit ini Dari yang sebelumnya ini sudah bagus Nanti bakalan ditingkatkan lagi ya Dan semoga saja untuk kedepannya busit itu Tidak nge-lag ya Atau gimana gitu ya Yang penting itu bisa dimainkan dengan lancar di HP Android itu Salah satu hal yang diunggulkan dari game busit ini ya Karena kalau game itu terlalu tinggi Atau harus memerlukan spek tinggi Kan ini kan speknya Android ya Beda sama PC Atau komputer atau laptop Yang ketika diribas game-game berat Seperti Hero Truck Simulator 2 Itu bakalan lancar ya Tapi ini game HP jadi Mesti ada kekurangan dan ada kelebihannya tersendiri ya Dan untuk map yang diupdatekan ini juga lumayan banyak Pastinya perlu adanya waktu ya Mungkin tidak sebentar Dengan adanya penambahan map baru Dan semoga saja kita doakan yang terbaik Agar busit ini lebih maju ke depannya ya Dan ini kita belak kiri Kita akan menuju ke alun-alun Soekarjo ya Atau tempat apa gitu Yang penting kita nanti ke Sukarjo intinya Dan untuk interiornya seperti ini ya Ini sudah dilengkapi dengan adanya gantungan dadu ya ini Berjumlah 3 Dan tentunya sudah berwarna-warni Kalau yang tidak berwarna-warni Kalau kesalah itu yang Volvo ya Kalau Volvo itu warnanya hitam aja Tapi kalau yang sukanya lalu Mercy itu warna-warni ya Oke kita belum ini ada bus ALS Di sebelah kiri kita Dan kabar-kabarnya juga Ada game terbaru ya Dari ES Bus Simulator Itu videonya sudah dibikinkan di channel Youtubenya Bang Beril ya Bang Beril itu mereview tentang game ES Bus Simulator yang sangat keren sekali Namun untuk gamenya itu yang saya tanyakan cuma satu Itu kan gamenya sangat HD ya Sementara di game yang sudah release aja Yang masih tester Seperti Universal Truck Simulator itu kan Harus memerlukan spek device atau HP yang mungkin cukup tinggi ya Karena kalau HP seperti medium ke bawah itu Pasti FPS nya kan bakalan turun ya Apalagi tidak optimal gitu ya Digunakan di HP Apakah nanti ditambahkan dengan mode-mode seperti itu Apakah tidak ngelag ya Itu salah satu pertanyaan dari saya Dan mungkin masalah Itu ya Tekstur atau kedetailannya Karena kalau detailnya itu kan di interior ada ya Semacam AO apa itu Yang intinya di interiornya itu nanti ada semacam tekstur tambahan Seperti bayangan gitu Itu kalau di non-aktifkan kan bakal biasa ya Tapi kalau dinyalakan pasti terlihat keren gitu ya Tetapi kalau spek HP nya itu minim Itu bakalan gimana gitu ya kelihatannya Beda sama di busit ini ya Untuk mode nya ini sudah menyesuaikan Jadi tergantung modenya seperti apa Karena terlihat di game busit ini Seperti di mode yang kita gunakan Ini walaupun tidak ada fitur SS AO Atau yang mempercantik detail itu Tetapi ini sudah mantep banget ya Untuk detailnya Jadi sudah cukup gitu ya Untuk sekedar game busit motor di Android Dan juga sudah mantep banget ya Apalagi yang mode-mode cell itu juga mantep Dan gak kalah dari mode-mode free pun juga ada yang Teksturnya itu keren banget ya Apalagi dipatukan dengan Livery-livery 3D yang tentunya keren banget Dan ini kita belok ke kanan ya Aduh kita ditabrak bus Rosalia dong Oke gak apa-apa kita lanjutkan lagi belok ke kanan Nanti kita akan cari tempat pemberhentian ya disini Mungkin kita berhenti di sekitaran sini aja Di depan sana ya mungkin Kita cari tempat penapian Oke di dekat mobil-mobil itu ya mungkin Nah mungkin disini Oke mungkin cukup sekian video gabut Tentang game busit motor di Indonesia Bila kalian ingin request Kita menggunakan perjalanan apa Silahkan aja tulis di komentar ya Cukup sekian video yang dapat saya samakan Kurang lebihnya mohon maaf Saya Fabi Zabton channel Salam busit mas